Intro Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sarulangun gelar rapat koordinasi daerah yang pertama 2018 di Aula Kantor Bupati Sarulangun. Dihadiri Bupati Sarulangun Haji Ceendra, Kasad Bimas Pore Zulheri, dan Kejari Kabupaten Sarulangun Ikhwanul Hakim, serta para ulama se-Kaupaten Sarulangun sebagai anggota. Dalam kegiatan, Maradis Syarif selaku Ketua MUI Kabupaten Sarulangun menghimbau kepada umat muslim lebih dewasa dalam menanggapi isu, serta lebih hati-hati jangan sampai memicu perpecahan umat. Terlebih lagi, Sarulangun sudah memasuki tahun-tahun politik. MUI akan mengedepankan pembinaan terhadap aliran ajaran yang dianggap sesat, terindikasi tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti yang ada di Sarulangun, Lembaga Dakwa Islam, Majelis Tafair Al-Quran, dan Ahmad Diyah. Di lain kesempatan besar harapan pihak kejaksaan dan kepolisian, agar bisa bekerjasama dengan MUI dalam mendampingi atau mensosialisasikan kepada masyarakat, terutama ke pondok pesantren, agar lebih hati-hati dalam menggunakan sosial media, dan jangan sampai masuk kerana negatif, baik provokasi maupun ujaran kebencian. Sebab bisa masuk unsur pidana dengan sanksi penjara karena pihak PORI telah menyiapkan tim cybercrime. Jadi setiap aktivitas di sosial media itu dipantau secara langsung. Bupati Sarulangun Haji C. Endra dalam arahannya, Rakoda ini diharapkan dapat mempertajam program kerja MUI ke depannya. Kemudian bagaimana peran MUI ini sebagai mitra pemerintah dalam membangun dan memajukan Kabupaten Sarulangun lebih sejahtera. Dari Jambi, Fadli Adi, Tribrata TV, Salam, Tribrata.